selamat menikmati segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah dia mematikan kita dan kepadanya kita akan kembali Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa zurriyatihi kama sallaita ala ahli Ibrahim wabarik ala Muhammadin wa azwajihi wa zurriyatihi kama barakta ala ahli Ibrahim inna kahmidum majid ya Allah semoga engkau memberikan salawatmu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu sallam dan untuk istri-istri beliau serta untuk keturunan beliau sebagaimana engkau telah memberikan salawatmu kepada keluarga Nabi Ibrahim dan berikanlah berkah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan istri-istri beliau serta anak keturunan beliau sebagaimana engkau telah memberikan berkahmu kepada keluarga Nabi Ibrahim di alam semesta ini sesungguhnya kau maha terpuji dan maha mulia amma ba'd masya Allah jarang kita liburan shalat subuhnya berjamaah biasanya shalat subuhnya di kamar-kamar karena udah kecapean jadi makanya kadang-kadang kalau saya nginep di hotel itu ketika subuh ke musola yang di hotel gak ada orang jarang ada orang masya Allah kecuali mungkin pegawai yang dia shalat di sana tapi alhamdulillah ternyata kita liburan masih sempat shalat subuh berjamaah walaupun mungkin buat ibu-ibunya agak berat ya karena saya lihat sebagian anak-anaknya masih teler karena kecapean terpaksa dibawa juga oleh ibunya alhamdulillah mungkin nanti di offline yang akan datang selanjutnya pasukan buat panitia dibawain kasur kecil-kecil jadi mereka bisa bisa melanjutkan tidurnya kayak ini nih yang kecil nih juga mau ngaji dia nih insya Allah sebelum kita mengkaji dua buah hadith yang anak kirim itu dua buah hadith yang pertama sayyidul istighfar ada yang selanjutnya adalah doa apa istilahnya untuk menghilangkan gundah gulana doa supaya tidak galau mungkin gitu tuh bahasanya tapi sebelum itu melanjutkan yang tadi malam dan doa itu pun melanjutkan yang tadi malam kita semalam mengetahui bahwasanya Allah menciptakan kita untuk mengabdi kepadanya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah sudah menciptakan malaikat-malaikatnya yang malaikat-malaikat itu tugasnya mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala mereka kerjanya hanya bertasbih menyucikan Allah jalla fi ula mereka tidak pernah lalai mereka tidak pernah berbuat dosa dan nislah yang perlu kita tanya apa tujuan penciptaan langit dan bumi apa tujuan Allah menciptakan langit yang tujuh lapis dan bumi yang tujuh lapis pula coba dibuka di surat at-tolak ayat 12 surat at-tolak ayat 12 subhanallah ya saya nasihatkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu untuk membaca surat at-tolak pesan-pesan yang sangat indah yang Allah berikan kepada orang yang hendak tolak yang hendak bercerai nasihat saya suruh baca itu bukan supaya siap-siap untuk cerai bukan tapi disitu ternyata dalam kondisi orang hendak berpisah suami istri mungkin sudah sudah tidak bisa bertahan lagi Allah memberikan nasihat-nasihat yang indah kepada mereka sudah ketemu di ayat terakhir itu ayat terakhir surat at-tolak ayat 12 sudah ketemu mana micnya siapa yang mau baca ini kalau kemarin dari yang depan sekarang dari yang belakang ayat terakhir ayat 12 masya Allah anda pernah belajar dari seorang seorang sudah ada tapi sebelum dia baca dia seorang pengajar yang sudah sekolah di Eropa di Australia dan di Amerika dia mengatakan ada perbedaan antara orang-orang Amerika orang Eropa dan orang Australia dan Asia kata dia kalau di Amerika kalau dosen itu minta sesuatu yang ngacung itu banyak tapi kalau di Eropa ketika disuruh itu hampir tidak ada yang ngacung seperti orang Asia tidak mungkin Ithar dalam bahasa agamanya itu mendahulukan orang lain biarlah yang lainnya dapat pahala tahib kita fattal A'udhu binlahi minashshaytani rajeem Allah الذي خalq seb'a semaawati wa minal wa minal ardu mitlahun yatanazzalul amru baynahun yatanazzalul amru baynahun lita'alamu an Allah ala kulli shay' qatir wa an Allah qad ahata bi kulli shay' ilma Baarak Allah fikum Allah lah yang menciptakan tujuh langit dan seperti itu pula bumi iya Allah tidak pernah menyebutkan dalam Al-Quran al-Karim bumi itu tujuh lapis kecuali di ayat ini tapi Allah menyebutnya bukan sab'a'arodin tujuh bumi tapi disebut sini wa minal ardi mitlahun apa terjemahannya terjemahannya tadi apa Allah lah yang menciptakan tujuh langit dan seperti itu pula bumi nah tidak mengatakan bumi itu tujuh lapis tapi seperti seperti langit itu Allah menciptakan bumi ini jadi bumi pun tujuh lapis baik lanjutkan perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwasannya Allah maha kuasa atas segala sesuatu dan sesungguhnya itu tujuannya lita'alamu agar kalian mengetahui bahwasannya Allah ala kulli syainu khatir dan selanjutnya dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu subhanallah jadi kalau kita melihat tujuan Allah menciptakan langit tujuh lapis bumi tujuh lapis kemudian Allah turunkan wahyu diantara langit dan bumi disampaikan kepada Nabi Muhammad itu agar kita mengetahui Allah itu maha kuasa Allah itu maha perkasa disinilah tawhidul asma usifat kita ketika memahami asma Allah al-husna dan sifat-sifat Allah yang maha mulia itu membuat kita semakin semangat beribadah ketika kita tahu Allah itu wafur Allah itu maha pengampun maka hal itu akan mendorong kita untuk minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian tadkala kita mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala itu mampu berbuat apa saja kita gak akan pernah putus asa berarti tidak ada yang mustahil jadi tujuan diciptakannya langit dan bumi agar kita memahami bahwasannya Allah maha kuasa atau segala sesuatu baik itu tujuan penciptaan langit dan bumi kemudian apa tujuan Allah meletakkan kita di bumi dan menghiasi bumi ini dengan berbagai perhiasan yang menyilaukan kita disuruh beribadah sama Allah tapi ternyata lokasi ibadahnya ini tempat ibadahnya ini membuat orang lupa untuk beribadah coba ketika di bumi ini yang ada padang pasir semuanya orang insya Allah ingat Allah terus tapi ternyata Allah memberikan perhiasan yang begitu indahnya Allah sebutkan hal itu di surat Al-Kahfi ayat 7 dan 8 siapa yang baca masya Allah tetap tidak ada yang angkat tangan oh ada ada disitu surat Al-Kahfi 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 inna ja'alna ma'alal ardi zinatallaha lina beluahum ayuhum ahsanu amla wa inna leja'iluna ma'alayha so'idhan alaiha hanya man wa inna leja'iluna ma'alayha so'idhan juruza Jadi hanya kurang panjang Eh artinya dibaca Sesungguhnya kami telah menjadikan Apa yang di bumi sebagai Perhiasan baginya Agar kami menguji mereka Siapakah diantara mereka yang terbaik Perbuatannya Itu tujuannya Untuk menguji siapa diantara kita yang paling baik Perbuatannya Bukan yang paling sukses Bukan yang paling kaya Bukan yang paling ganteng Bukan yang paling ayu Bukan semua itu Tapi tujuannya kita lihat perhiasan ini Gedung ini Orang memiliki masya Allah Berbagai perhiasan dunia Untuk menguji siapa diantara mereka yang paling baik Amalannya Ukuran amalan itu baik Apa sih Kita tahu amalan itu baik Pakai akal kita Enggak lah Karena manusia kadangkala Akalnya tertutup Sehingga dia tidak bisa memahami Sesuatu yang baik buat dia Maka ukuran kebaikan itu adalah Wahyu Allah Al-Quranul Karim Sunnah Rasul Sallallahu Sallam Dan amalan yang baik adalah Amalan yang ikhlas Terus Akhir kehidupan ini Perhiasan yang begitu Mewahnya di dunia ini Mas-masan Mobil-mobil mewah Rumah-rumah yang begitu indahnya Nanti mau kemana mereka itu Ketika kita sudah Selesai di uji Zabat Allah SWT Allah sudah tahu Dan Allah maha mengetahui Siapa yang paling baik amalannya Dilanjutkan arti yang ayat ke delapan Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan Pula apa yang diatasnya menjadi tanah rata Lagi tandus Kita jangan terpana dengan dunia ini Antum bisa bayangin Anak kemarin sempat nonton Hiroshima Nagasaki Bagaimana Negeri itu jadinya Allahu Akbar Hilang kehidupan dari sana Nanti Allah SWT Akan menjadikan perhiasan yang begitu Mungkin kita sangat mencintainya Kita kalau memiliki rumah di jalan Protokol Rumah yang paling mahal Tanah yang paling luas di sana Kok jangan tertipu dengan yang kau miliki Bakal jadi tanah semuanya Jadi rata Antum bisa bayangin Kemarin kejadian Gempa di Ecuador Sebelumnya Gempa di Kinotomo Kinomoto Yang di Jepang Itu baru gempa sedikit Nanti Abis semuanya Jangan cuma rumah-rumah Gunung Coba dibaca Tentang bagaimana gunung Supaya kita tidak Di surat Poha Ayat 105-106 Atau 105-107 Agar kita memahami Hakikat dunia ini Dan hakikat Allah Menciptakan kita di dalamnya Sudah ketemu? Surat Taha 105-107 Tepat A'udhu billahi minash shaytan irrojim Wa yas'alunaka anil jibani fa kulna yansifuha rabbi nasfa Fayadaruha qo'an sofsofa La taro fiha iwajau wa la amta Barakallahu fikum Dapat artinya Dan mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung Maka katakanlah Tuhanku akan menghancurkan di hari kiamat sehancur-hancurnya Maka dia akan menjadikan bekas gunung-gunung itu datar sama sekali Tidak ada sedikit pun kamu lihat padanya tempat yang rendah Dan yang tinggi-tinggi Nah Para ulama menjelaskan tentang amta Salah satu maknanya adalah tanda Kita tidak akan melihat pernah Oh dulu pernah ikut move land di Malang Anak pernah punya rumah di sini Anak pernah punya tanah di sini Anak punya perus Tidak ada Kalau gunung saja akan Allah ratakan Bagaimana dengan gedung-gedung yang tinggi Tidak ada gedung yang melebihi ketinggian Gunung habis sekarang Maka Allah akan hancurkan semuanya Supaya kita disadar Yang kau miliki itu adalah Dari tanah dan bakal kembali menjadi tanah Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala Tidak pernah Akan merasakan kerugian Ketika Allah hancurkan bumi Kita kalau punya pabrik Kena gempa Ambruk Kemudian banyak yang meninggal dunia Kita akan rugi besar Tapi Allah tidak ada Makanya ketika Allah hancurkan orang-orang di Tsunami Aceh Ketika Allah Dia di Hawaii beberapa waktu yang lalu Sampai ratusan ribu Ketika kita meninggal dunia Allah tidak akan rugi Karena memang Allah tidak butuh Sama isi dunia ini Kita juga harus sadar Ketika melihat orang non-muslim Memiliki kekayaan yang berlimpah ruah Maka sekali-kali Bapak-bapak Kalau ada waktu Berkunjung ke kuburannya Orang paling kaya Se-Indonesia Boleh berkunjung ke kuburannya Orang kafir Ya mak Boleh atau tidak boleh Boleh Karena tujuan ziarah kubur itu Untuk ibrah Untuk supaya kita dapat pelajaran Rasulullah SAW mengatakan Alakuntunahitukum anziyaratil kubur Ingat dulu aku melarang kalian Ziarah kubur Sekarang ziarah kuburan Sesuanya kuburan itu Mengingatkan kepada kematian Karena tujuan ini Alimah menawawi Rahimahullah Ta'ala Menjelaskan Boleh berkunjung ke kuburannya Orang kafir Rasulullah SAW Meminta izin kepada Allah Untuk memohonkan Ampun buat ibundanya Tapi tidak boleh Akhirnya belum meminta izin Kepada Allah Untuk menziarahi kuburan ibunya Dikasih izin Dikunjungin kuburan ibunya Lalu disitu Rasulullah SAW menangis Dan tentara yang bersama Nabi Semuanya menangis Lalu Nabi mengatakan Alafazuruhah ziarah kuburan Agar kalian ingat Dengan akhirat nantinya Dan ada usaha Dari orang-orang materialisme Untuk menjauhkan manusia Dari akhirat Dulu kita masih melihat Kuburan di tengah-tengah kota Tapi sekarang Tata kota Kuburan di mana Diletakkan Di pinggiran Nggak ada orang Saya masih ingat Di Jember dulu Ada di pertigaan itu Ada kuburan besar Kita setiap lewat sana Jadi ingat mati Bahkan jadi takut Eh cepetan Kalau sama teman-teman itu Biasanya Sekarang Dulu pertama Di 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 Dibongkar Dijadikan bioskop Itu memang tata kotak Orang-orang materialisme Menjauhkan manusia Dari akhirat Karena ketika orang Ingat dengan akhirat Dia tidak akan menjadi Orang yang mania Terhadap dunia Karena dia tahu Mau dibawa kemana Yang aku miliki Nggak ada Maka disitu tujuan Allah menciptakan Isi dunia ini Dan perhiasannya Untuk menguji siapa Di antara kita yang paling baik Amalannya Itu tujuan Kemudian pertanyaan Selanjutnya Kenapa Allah utus Para Nabi Untuk apa Allah utus para Nabi Allah jelaskan hal itu Di surat An-Nahl Ayat 36 An-Nahl Ayat 36 Boleh dapet Boleh nambah Boleh nambah Kalau nggak ada yang mau baca Yang lainnya Fadal A'udhu billahi minash shaitanirrojim Wa laqad ba'athna Fi kulli ummatin rasulan An i'abudullaha Wajtanibu At-Tawgut Fa minhum man hada Allah Wa minhum man haqqat Alayhi dhalalah Fasiru fil ardi Ba'adhu billahi minash shaitanirrojim Ba'adhu billahi minash shaitanirrojim Agar mereka menyeru kepada umatnya Kalian itu beribadah cuma sama Allah itu Jauhi segala sesembahan Selain Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Diutuslah para Nabi Sebagian ada yang menerima Dan sebagian ada yang menolak Dan sejarah mencatat Tentang orang-orang yang menolak Da'wah rasul Mulai Dari zamannya Nabi Nuh Alaihissalam Semua Allah tenggelamkan Dunia ini Allah tenggelamkan Air itu sampai Nutup gunung Gara-gara mereka mendustakan Utusan Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Nabi Hud Siapa kaumnya Nabi Hud? Adh Nabi Saleh Siapa nama kaumnya? Thamud Kemudian Nabi Lut Kemana orang-orang yang mendustakan para Nabi itu? Allah hancurkan semua Dan kita pun ketika mendustakan para utusan Allah subhanahu wa ta'ala Akhir kehidupan kita sama Tapi ada Kekhususan diutusnya Nabi Muhammad SAW Coba dibaca di surat Al-Ambiyya Ayat 107 Sebuah Anugerah Allah kepada Alam semesta ini Dengan diutusnya Nabi kita Muhammad SAW Al-Ambiyya ayat 107 Al-Ambiyya ayat 107 Kata mu jama'a Mening mu baca Al-Ambiyya ayat 107 Al-Ambiyya ayat 107 Kita melihat Kenapa tidak terjadi Setelah Nabi Muhammad SAW seperti kejadian di zaman Nabi Nung, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut tidak ada karena Nabi diutus sebagai rahmatan alamin terus manusia itu ada kesempatan untuk bertobat untuk kembali kepada Allah SWT dan syariat Nabi Muhammad SAW semuanya kasih sayang bukan hanya untuk manusia oleh karena itu kalau ada orang yang ngomong masalah ham hak asasi manusia Islam itu bicara hak semut Islam itu berbicara hak kucing bagaimana Rasul SAW mengatakan seorang wanita masuk neraka gara-gara kucing bukan menyakiti tetangganya ibu-ibu hati-hati ibu-ibu kadangkala suka marah sama kucing ya biasa kadangkala anak lihat di rumah kucing makan ikan seorang istri yang masak buat suaminya tahu-tahu suaminya datang ikannya sudah tidak ada bagaimana sakit hatinya dia sama kucing dia akan cari dia lihat dari jauh ini dia tangkap dia pukulin subhanallah ada seorang wanita masuk kan neraka gara-gara menggolimi kucing itu kucing karena berbuat salah dia kurung ketika dia kurung tidak dia kasih makan sampai mati dan tidak dia lepas juga supaya dia bisa cari makan di luar maka itu bisa mengantarkan dia kepada teraka apalagi ibu-ibu yang nyakitin tetangganya ada diantara wanita-wanita yang kalau ngomong itu pedes subhanallah jadi kadangkala orang jadi menjauh dari dia maka hati-hati jadi kembali kepada tujuan diutusnya Rasulullah adalah sebagai rahmatan tapi yang terakhir sebelum yang terakhir kenapa Allah turunkan Al-Quranul Karim untuk apa Allah turunkan Al-Quranul Karim sebagian orang berpikir ajaran Al-Quran itu berat beban buat umat dibaca di surat toha ayat pertama dan kedua dan ketiga toha nah silahkan itu micnya ada di baca Bismillah enggak barusan dalam hati Masya Allah siapa yang tahu kalau dalam hati jadi kalau di awal surat dianjurkan baca Bismillah baca A'udhu billahi minash shaykh'anirrajim Bismillah rahman rahim Taha ma anzalna alayka alqur'an litasqa illa tazkiratan limay yakhsh Wa'arakallahulahikum Satu, toha Kedua, kami tidak menurunkan Al-Quran ini Kepadamu agar kamu menjadi Susah Jadi kalau ada orang Susah kalau ngikutin Kalau jadi Islam yang benar Susah Ini gak boleh, itu gak boleh Semua yang dilarang oleh Allah Allah subhanahu wa ta'ala itu Telah terbukti Bahwa semua Larangan Allah itu bukan karena Allah pelit sama hambanya Tapi karena untuk masalahat hambanya Allah tidak melarang hambanya Kecuali yang berbahaya Buat mereka Semua sejarah Mencatat Kenapa diharamkan Darah Para jamaah tahu orang jahili Bagaimana mereka makan darah Atau minum darah Kalau disini kan disembleh Terus darahnya ditampung Kalau di Arab itu Dia cari uratnya Ontah Kemudian dia Tusuk Ditadahi darahnya itu Jadi dalam kondisi hidup dia Mungkin kalau sekarang Kayak donor darah gitu ya Diambil darahnya Subhanallah Sekarang Terbukti bahwa darah itu Tempatnya penyakit Orang kalau ingin tahu Penyakit yang ditubuh Mereka cuma tinggal lihat Di darahnya Bagaimana itu sama orang-orang Dimakan atau diminum Sama mereka Na'umfubillah min zarik Dan sampai sekarang Ada Nggak tahu di Malang sini Atau di Batu Di Bali itu masih ada Orang yang jual darah Kobra Iya kan Darahnya diminum Katanya untuk Untuk keperkasaan Subhanallah Jadi orang laki itu Kalau dengar keperkasaan Masya Allah Minum Apa saja Mau bohong Mau benar kata dia Yang ada di beban dia Subhanallah Itu diharamkan Penyakit darah itu Tapi sebagian orang Masih Masih meminumnya Kemudian Bangkai Kenapa bangkai diharamkan Ya karena penyakit Yang ada di bangkai itu Kemudian Untuk apa Allah Turunkan Al-Quran Kalau bukan untuk Mempersulit hambanya Ayat yang ketiga Tetapi Sebagai peringatan Bagi orang yang takut Kepada Allah Itu tujuannya Orang yang takut Ketika dia dikasih aturan Dikasih tahu Ini itu Sehingga dia Menjaga dirinya Dari kesalahan Banyak orang Yang sering ditilang Sama polisi Biasanya orang Dari luar kota Masuk sini Kena tilang Aduh Kenapa Anda gak tahu Kalau gak boleh belok Nah sudah satu Nanti tempat Kedepan lagi Ditilang lagi Subhanallah Kenapa Anda gak tahu Kok gak boleh parkir Di situ Jadi dia akan selalu berkata Anda gak tahu Anda gak tahu Anda gak tahu Makanya disuruh belajar Ada Rambu-rambu Sehingga orang tahu Ini gak boleh masuk Tandanya Tapi kalau kok gak pernah belajar Kapan kau tahu Kalau ini gak boleh Dan itu gak boleh Dalam Al-Quran Al-Karim Ini kitab Diturunkan Supaya kita tahu Oh Jalannya lewat sini nih Lempeng nih Jalannya nih Gak boleh belok Ketahuan Dari mana Allah Menyebutkan Dalam Al-Quran Al-Karim Tapi kalau kita gak pernah Baca Al-Quran Kapan kita tahu Aturan-aturan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk kitanya nih Pada jelas-jelas Allah menurutkan Bukan untuk Menyusahkan kita Para jemaah Kalau kita lihat Banyak negara Sampai sekarang Terus merevisi Undang-undangnya Indonesia pun Terus merevisi Undang-undangnya Kenapa? Karena undang-undang itu Dibuat oleh manusia Yang penuh Keterbatasan Dia bikin undang-undang Tahun 60 Dia bikin Nanti Tahun 90 Aduh Ternyata gak pas Harus direvisi Revisi Selesai tahun 90 Masuk tahun 2000 Waduh Ternyata gak cocok Terus Karena manusia Tidak tahu Apa yang bakal terjadi Sehingga Dia membuat Aturan Itu yang Menurut dia Cocok Sedangkan Allah Jalla jalaluh Dia menciptakan Manusia Dan dia Tahu Dengan apa yang bakal terjadi Aturannya patent Orang Yang membunuh Di dalam Islam Di apain Ada dua Atau tiga Membunuh Membunuh dalam Islam itu Dibagi Ada membunuh Dengan sengaja Membunuh Seperti Sengaja Membunuh Karena Keliru Dia membunuh Membunuh Sengaja ini Memukul Orang lain Dengan Senjata Yang dapat Membunuh Dia memukul Orang lain Dengan senjata Yang dapat Membunuh Tidak ada urusan Berencana Kadang-kadang Dia berantem Sama temennya Dia ambil pisau Dia tusuk Sengaja Yang kedua Membunuh Dengan tidak sengaja Atau seperti Sengaja Dia niat Memukul Orang itu Tapi seharusnya Orang itu Tidak mati Dipukul dengan alat itu Ternyata mati Umpamanya Lagi berantem Sama temennya Dilempar pakai HP Temennya Mati Aduh Ketidik gimana Ada kalian bunuh dia Dan alat ini Sebenarnya Tidak membunuh Tapi mungkin Pas gimana Dia mati Yang pertama Itu di kisos Kalau dimaafkan oleh Keluarganya Tidak di kisos Kalau memang Tidak aku maafkan dia Karena dia Saudara Mungkin ini Tidak ada kisos Tapi ada Membayar dia Membayar dia Itu Denda Atau Sebagai tebusan Nyawa Di dalam Islam Itu Satu nyawa Harganya 100 ekor Ontah Satu nyawa Jadi dia nebus 100 ekor Ontah Kemudian Itu urusan Dia sama manusia 100 ekor Ontah Urusan dia Sama Allah Dia membebaskan Buddha Atau puasa Dua bulan Berturut-turut Puasa Dua bulan Berturut-turut Untuk menghapuskan Dosanya Itu dalam Islam Kemudian Kalau dia Membunuh Tidak sengaja Maka tidak di kisos Atau Membunuh Salah Itu tidak di kisos Cuma Membayar Tebusan Tadi Dan puasa Dia Membebas kemudah Atau dia puasa Dua bulan Berturut-turut Kalau dia Tidak ada Pembebasan mudah Ini hukum patent Sampai kapan Sampai kiamat Dan orang Tidak akan merasakan Keamanan Di suatu negeri Sampai hukum itu Dijalankan Buktikan Buktikan Kita lihat Di Indonesia Semakin tahun Pembunuhan itu Semakin banyak Kadangkala Orang membunuh Gargar HP Harga 500 ribu Dibunuh Padahal Dia Kalau harus Membayar Denda Harga Nyawa itu 100 ekor Ontah Berapa 100 ekor Ontah Satu ontah itu Kira-kira 27 juta 2,7 miliar Harga nyawa Di Islam Orang Subhanallah Ada yang Membunuh Gara-gara 20 ribu Uang 20 ribu Sang cucu Bunuh neneknya Kadang-kadang Degasih uang 20 ribu Quran ini Diturunkan Bukan untuk Mempersulit Kita Enggak Dan sekarang Kita lihat Bagaimana penjara Di negeri kita Terus Overload Ini mau gimana Ya Karena Quran Ditinggalkan Ini Quran Diturunkan Supaya hidup kita Tentang Baik Ini yang terakhir Kenapa Ustaz Di dunia Kita melihat Banyak musibah Ada orang Kena musibah ini Apa sih tujuannya Allah menurunkan musibah Allah jawab hal ini Di surat Al-An'am Ayat 43 Al-An'am Ya'an Fadal Euzubillahimine Asyaratan Rajeem Bismillahir Rahmanir Rahim Ya'an Barakallahu Baik Sekedar mengingatkan kembali Jadi kalau Membaca Al-Quran Dari awal Baru pakai Bismillah Kalau di tengah Itu Langsung Karena Allah mengatakan Fa'idha qara'tal Quran Fa'ista'ib Billahi Bina syaitan Rajim Baca'audu Billahi Bina syaitan Rajim Itu pendapat yang Yang kuat dalam masalah ini Artinya silahkan Dan sesungguhnya Kami telah Mengutus Rasul-Rasul Kepada umat-umat Yang sebelum kamu Kemudian kami Siksa mereka Dengan menimpakan Kesengsaraan Dan kemelaratan Supaya mereka Mohon kepada Allah Dengan tunduk Merendahkan diri Nah Ini tujuannya Musibah menimpa kita Supaya kita kembali Kepada Allah Ada orang-orang Yang dapat musibah Tapi tetap Tidak mau kembali Kepada Allah Firaun Allah coba Dengan berbagai cobaan Tapi menter Tetap Dia mendustakan Nabi Musa Akhirnya Allah Bukakan Buat Firaun Segala pintu nikmat Di ayat 44 ini Allah ceritakan Ketika manusia Dikasih cobaan Tapi dia tidak ingat Sama Allah Lalu Allah Buka pintu nikmat Buat dia Sampai ketika Dia bersenang-senang Dengan kenikmatannya Allah cabut Yang wadiah Firaun mati Meninggalkan Istana yang indah Firaun mati Meninggalkan Kebun-kebun Yang Masya Allah Habis semuanya Kalau dikasih cobaan Tidak kembali Yaudah Dibiarin sama Allah Maka kita ketika Mendapatkan cobaan Seharusnya bersyukur Kepada Allah S.W.T Oke kita baca Inna lillahi Wa inna ilahi Rajiul Kita bisa ngomong Itu tuh Itu satu nikmat Yang agung Karena kita ini Hambanya Allah Jadi Allah Cinta Sama kita Rasul S.A.W.T Mengatakan Iza ahabballahu Qawman Ibtalahu Kalau Allah Cinta kepada Suatu kaum Allah akan Kasih balak Tapi kalau Kita gak pernah Sakit Setahun Gak pernah Sakit Kapan kita Minta sehat S.W.T Kapan kita Akan mendekat Kesejadah kita Tapi kalau Kita dikasih Satu Penyakit S.W.T Yang diucapkan La ilaha Illallah Subhanallah Wa alhamdulillah Wa la ilaha Illallah Allah Wa akbar Coba buah Bapak Ketika naik mobil Gak mogok-mogok Dan naik mobil Yang mogok Bagaimana Kondisi jiwanya Ketika naik mobil Mogok Ya Allah Langsung Ya Allah Ketika kita Tahu nih Mobil nih Suka mogok Kita Ngidupinya Baca doa Bismillah Allah Baca Ketika gak Pernah mogok Bahkan Mungkin Kita naiknya Itu dengan Kesombongan Padahal Doa Naik kendaraan Itu menunjukkan Bahwa kau Itu rendah Subhanallah Aladzi Katanya Tapi kenapa Allah Turunkan Musibah Untuk kita Dan itu Tanda-tanda Kasih Sayang Allah Kepada Kita Kita Akan Masuk Kepada Doa Sayyidun Issyighfar Sudah Sudah dibuka Para jamaah Tidak ada Manusia Yang tidak Berbuat dosa Sudah Menjadi Takdir Manusia Dia melakukan Dosa Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di antara Namanya Adalah Wafur Waffar Dia maha Pemaaf Rasul Sallallahu Menjelaskan Law Lam Tudnibu Anda Kata Kalian Tidak Berbuat Dosa Allah Akan Usir Kalian Semua Allah Akan Matikan Kalian Semua Allah Akan Datangkan Kaum Yang Berbeda Yang Mereka Berbuat Dosa Lalu Mereka Beristighfar Dan Allah Mengampuni Mereka Subhanallah Dosa Itu Berarti Salah Satu Pintu Untuk Mendekatkan Diri Kepada Allah Sehingga Kita Beristighfar Dan Nabi Sehari Kadangkala Satu Kali Duduk Beliau Istighfar Seratus Kali Satu Kali Duduk Kita Kadangkala Istighfarnya Cuma Selesai Solat Tiga Kali Tiga Kali Lima Berapa Lima Setelah Itu Alhamdulillah Hari ini Tidak Berbuat Dosa Alhamdulillah Nabi Yang Tidak Berbuat Dosa Seratus Kali Paling Tidak Itu Supaya Kita Tahu Ya Allah Habis Solat Bayangkan Habis Solat Kok Disuruh Istighfar Kenapa Emangnya Kita Semuanya Doa Semuanya Kebaikan Tapi Kita Disuruh Astagfirullah Astagfirullah Karena Disitu Kerendahan Manusia Ya Allah Solat Kita Belum Tentu Sempurna Bayangkan Kadangkala Ada Orang Solat Subuh Dia Lihat Ya Allah Imamnya Panjang Bang Baca Anah Udah Ngantuk Jadi Kadangkala Pikirannya Kemana Ketika Imamnya Assalamualaikum Alhamdulillah Jadi Tidak Assalamualaikum Dia Karena Dia Sudah Jadi Bebat Buat Dia Salamnya Alhamdulillah Maka Bara Jemaah Ini Istighfar Untuk Mendekatkan Diri Kepada Allah Usahakan Waktu Kita Itu Kalau Ada Waktu Kosong Duduk Astagfirullah 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 Banyak Model-model Istighfar Yang Diajarkan Oleh Rasulullah Di antara Bentuk Istighfar Itu Yang Paling Mulia Raja Istighfar Itu Adalah Yang Akan Kita Baca Kenapa Disebut Raja Subhanallah Karena Memang Disitu Tampak Kalau Kita Hamba Allah Coba Kita Baca Hadis Ini Diriwayatkan Lai Imam Bukhari Radiyallah Rahimahullahu Ta'ala Dari Shaddad Bin Aus Radiyallah Ta'ala Anhu Alim Nabi Dari Nabi Beliau Bersabda Sayyidul Istighfar Sayyidnya Istighfar Antakul Hendal Engkau Mengatakan Allahumma Anta Rabbi La Ilaha Engkau Adalah Rabbi Ini Yang Disebut Tauhid Rububiyah Ikrar Bahwa Allah Yang Menciptakan Kita Dan Yang Memeliki Kita La La Ilaha Illa Anta Tiada Yang Berhak Disembah Kecuali Engkau Ini Tauhid Uluhiyah Kita Meyakini Oke Allah Pencipta Dan Engkau Yang Berhak Disembah Hanya Engkau Yang Berhak Disembah Nggak ada Yang lainnya Kholaktani Aku Ini Kholaktani Engkau Yang Menciptakan Aku Ya Allah Aku Ini Milikmu Wa Ana Abduka Dan Aku Hambamu Bayangkan Pengakuan Yang Begitu Mulianya Dari Seorang Hamba Wa Ana Abduk Aku Hambamu Ya Allah Kemudian Wa Ana Ala Ahdika Wawa Dika Mas Satu Aku Terus Akan Melaksanakan Janji Yang Ada Antara Aku Dengan Engkau Aku Dengan Hamba Hambamu Selama Aku Semampuku Aku Akan Memenuhi Perjanjian Itu Apa Perjanjian Kita Sama Allah Yang Tadi Malam Kita Baca Ketika Allah Mengatakan Alastubi Rabbikum Bukankah Aku Rabb Kalian Ya Ya Allah Ini Perjanjian Kita Sama Allah Kalau Kita Mau Beribadah Hanya Kepada Allah Kita Akan Melaksanakan Perintah Allah Kita Akan Menjuhi Larangan Allah Itu Perjanjian Kita Sama Allah Kesepemahaman Kita Sama Allah Kemudian Dia Mengatakan Aku Berlindung Kepadamu Dari Kejahatan Yang Aku Lakukan Para Jamaah Ingat Dosa Itu Membawa Naas Naas Itu Bahasa Apa Kalau Bahasa Arab Naas Itu Artinya Kasur Buat Jenazah Sepertinya Itu Dari Asal Kata Bahasa Arab Karena Banyak Bahasa Indonesia Dari Bahasa Arab Kerdus Itu Bahasa Arab Bahasa Indonesia Itu Mungkin Dari Bahasa Arab Ada Kurdus Gak Gak Tahu Apa Yang Arab Ngambil Dari Indonesia Yang Indonesia Ngambil Dari Arab Tapi Membawa Naas Membawa Balak Membawa Petaka Dosa Itu Seperti Itu Ibnu Sirin Ibnu Sirin Setelah 40 tahun Atau 30 tahun Dia Dipenjara Dia Seorang Alim Ulama Masha Allah Ketika Dia Dipenjara Aku Tahu Nih Aku Dipenjara Ini Gara-gara Dosaku 30 tahun Yang Lalu Atau 40 tahun Yang Lalu 30 Atau 40 Tahun Yang Lalu Dosanya Kata Dia Aku Pernah Meledek Orang Karena Dia Bangkrut Aku Mengatakan Dia Muflis Orang Yang Bangkrut Akhirnya Dia Bangkrut Setelah 30 Atau 40 Tahun Dia Tahu Gara-gara Dosa Itu Lalu Ada Seorang Alim Ulama Setelah Beliau Mengomentari Ucapan Ibn Sirin Dia Mengatakan Dosa Orang-orang Dulu Sedikit Jadi Tahu Dosa Yang Mana Yang Menyebabkan Dia Kena Balak Itu Kalau Sekarang Dosa Kita Terlalu Banyak Jadi Kalau Kena Musibah Kita Mau Ngomong Dosa Yang Mana Maka Para Jema Dosa Itu Membuat Balak Di Rumah Para Lama Menjelaskan Gara-gara Dosa Aku Itu Melihat Perubahan Di Istriku Di Kendaraanku Sampai Di Tikus Rumahku Gara-gara Dosa Kadang-kala Kita Mobil Yang Biasanya Enak Kalau Tahu Tahu Tidak Mau Di Stutter Jangan Jangan Kita Punya Dosa Kita Pulang Ke Rumah Yang Biasanya Ketemu Istri Seneng Istri Menyambut Kau Tahu Hari Itu Masuk Kayak Ada Mendung Di Rumah Kita Mungkin Karena Dosa Yang Kita Lakukan Tikus Yang Subhanallah Ada Tikus Yang Tidak Pernah Masuk Kedalam Kamar Kita Hari Itu Masuk Kekamar Kita Ada Apa Tikus Biasanya Dia Beradab Nunggu Di Luar Dia Masuk Ini Jangan Karena Dosa Kita Maka Kita Berlindung Kepada Allah Dan Semua Dosa Ada Perhitungannya Tidak ada Dosa yang dilupakan Ada Ada Perhitungannya Cuma Nanti Ada Yang Allah Maafkan Tapi Semua Ada Catatan Kemudian Setelah Mengakui Dosa Kita Mengatakan Abu Ula Ka Bidi Matika Alaya Wa Abu Bidhamdi Ya Allah Aku Mengakui Segala Ni'mat Yang Kau Berikan Kepadaku Dan Aku Mengakui Dosa Dosa Yang Aku Lakukan Karena Seharusnya Ni'mat Itu Diirigi Dengan Syukur Tapi Ternyata Ni'mat Itu Kita Gunakan Untuk Kemaksiatan Kita Ketika Tidak Punya Ni'mat Alhamdulillah Jauh Dari Kemaksiatan Kadangkala Punya Ni'mat Semakin Banyak Dosanya Maka Disini Seorang Hamba Berhusnud Dhan Kepada Allah Bersu Dhan Kepada Dirinya Sendiri Itu Hidup Seorang Hamba Ya Allah Ni'mat Aku Banyak Dan Kerjaanku Nggak Benar Tas Nikmat Yang Kau Berikan Kepada Faghfir Li Ampuni Aku Ya Allah Tidak Ada Yang Bisa Mengampuni Dosa Kecuali Engkau Jadi Dalam Islam Itu Nggak Ada Pengakuan Dosa Kepada Ustaz Datang Kau Ustaz Anda Berbuat Dosa Ini Itu Bagaimana Menebus Ya Ya Kau Bayarlah 100 Ribu Tidak Ada Dalam Islam Kau Tinggal Di Tempat Duduk Di Sana Istighfar Minta Ampun Sama Allah Allah Ampun Barang Siapa Yang membaca Sayyidul Istighfar Apa Kata Rasul Sallallahu Sallam Man 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 Kalaha Minan Nahar Mukinan Biha Fama Tamin Yawmihi Qabla Ayyum Sia Fahu Min Ahlil Jannah Barang Siapa yang baca Doa Ini Dan mati Sebelum Tenggelam Matahari Atau Sebelum Masuk Waktu Petang Maka Dia Akan Masuk Surga Yang Baca Itu Di Suri Hari Maka Dia Akan Ketika Dia Mati Sebelum Subuh Insyaallah Dia Akan Masuk Surga Allah Subhanahu Wata'ala Maka Ma'ashil Muslimin Rahimah Kumullah Syaratnya Satu Apa Yakin Mukinun Biha Yakin Kalau kita Ini Hambanya Allah Dan Kita Yakin Kita Banyak Dosa Kita Yakin Semuanya Milik Allah Subhanahu Ta'ala Maka Dengan Cara Sepertu Insyaallah Kita Semakin Menjadi Habba Allah Yang Baik Kita Masuk Ke Sesita Jawab Mungkin Atau Kita Mau Baca Hadis Yang Selanjutnya Kita Lanjutkan Dengan Hadis Yang Selanjutnya Ini Juga Doa Harapan Kita Nanti Jamaah Kita Ada Waktu Hari Ini Dan Esok Bisa Dihafalin Doa Ini Kalau Kepingin Cepat Hafal Biasanya Kalau Orang Tua Sudah Susah Menghafal 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 Dibaca Pake Suara Dia Dibaca Direkam Pake HP Kemudian Didengerin Dua Tiga Empat Lima Kali Insyaallah Insyaallah Hafal Hadis Yang Selanjutnya Hadis Rewaikin Imam Ahmad Rahmatullah Alayhi Dari Ibn Mas'ud Radiyallahu Ta'ala Anhu Bahwa Rasulullah SAW bersabda Tidaklah seorang hamba yang ditimpa oleh ham Ham itu biasanya untuk yang akan datang Rasa khawatir untuk yang akan datang Huznun itu rasa sedih untuk yang telah berlalu Kita kan manusia kayak gitu biasanya Yang berlalu dia kepikiran sedih Yang akan datang jadi beban buat dia Nanti gimana ya, nanti gimana ya Aku kalau kena ini, kena itu, subhanahu Yang akan datang serahkan kepada Allah SWT Yang masa lalu kita ambil pelajaran dari masa lalu Kemudian baca doa ini Orang kalau kesusahan, kalau dia sedih atau dia takut dengan masa yang akan datang Lalu dia membaca Allahumma ini abduka, ibnu abdika Ibnu abdika Kita lihat Ikrar seorang hamba Ya Allah Sesungguhnya aku hambamu Dan bapakku juga hambamu Ibuku juga hambamu Subhanallah Aku ini Dinasabku semua adalah hamba semuanya Budak semuanya Gak ada yang merdeka Dan betul coba Kita gak ada yang merdeka Mungkin di hukum dunia kita merdeka, orang merdeka Tapi kita adalah budak Pernah suatu hari Ada seorang wanita Seorang lelaki dia Seorang alim ulama Lewat satu rumah Malam hari rumah itu ribut Dengan musik-musik Dengan lagu-lagu Ada pesta kayaknya Lalu alim ulama ini Ngedor pintu rumahnya Assalamualaikum Datang budak perempuan Kata Tamunya ini Pemilik rumah ini Budak apa orang merdeka Ya orang merdeka lah Pantas Kalau dia budak Dia akan taat kepada Pemiliknya Ditinggal Akhirnya Ini budak perempuan Ditanya sama punya rumah Siapa tadi Nah orang lewat aja Kata dia Iseng aja itu orang Ngomong apa dia Dia ngomong Dia tanya Pemilik rumah ini Budak apa orang merdeka Aku katakan orang merdeka Hur Dan dia mengatakan Pantas Kalau dia budak Dia akan taat kepada Pemiliknya Lalu dia pergi Diikutin sama pemilik rumah Apa maksud omongan dia itu Lalu dijelaskan sama itu Alim ulama Ya kalau Kau tuh budaknya Allah Kau tuh ada pemiliknya Kau gak bisa bertindak Kecuali Atas izin pemilikmu Maka disini Pengakuan kita Kita nih Allahumma Ini abduka Ibnu abdika Ibnu amatika Ibuku budak Bapakku budak Nenekku budak Semuanya budak Lalu apa Apa kata kita Nasiyati biatik Ya Allah Nih Ubun-ubunku nih Urusanku semua Ada di tanganmu Madin fiyah hukmuk Hukummu berlaku Allah kalau katakan Tabrakan Tabrakan Allah katakan Kita jadi miskin Miskin Itu Allah Yang bisa melakukan itu Madin fiyah hukmuk Adlun fiyah kovau Keputusanmu itu adil Ya Allah Keputusan Allah itu Adil Maka para jamaah Jangan sampai kita ini Ketika kena musibah Kadangkala Muncul di hati ini Protes sama Allah Seakan-akan Kenapa sih Aku kok kena kayak gini Jadi ada perasaan Seakan-akan Kita gak pantas Dapat musibah itu Seharusnya mungkin Kita ngomong Anak ini udah sholat Ustaz Anak ini udah Mungkin ibu-ibu Udah pakai kerudung Anak ini udah baik Kenapa anak masih Kena cobaan Seperti ini Ustaz Subhanallah Ini adlun fiyah kovau Masya Allah Abutakomu diapain itu Baik Kita masuk ke sesi Tanya jawab insya Allah Adlun fiyah kovau Jadi pokoknya Keputusan Allah Adil Hukumnya Allah Itu akan berlaku Buat kita Gak ada yang bisa menghalangi Maka Seorang jenderal Bintang 4 Atau bintang 5 pun Ketika dia Dikelilingi Sama pasukan Senjata lengkap Sama tank-tanknya Dia pakai Baju besi Anti peluru Kira-kira bisa Dia menghalangi Malaikat Malaikat Maut datang ke dia Malaikat Maut akan datang Teng-tengnya Tau-tau Dilihat Udah mati Jenderalnya Udah mati Subhanallah Allah Yang melakukan itu Dan kita yakini Di sini Penghambaan kita Kepada Allah As'aluka Lalu kita mengatakan As'aluka Bi kullis min huwala Aku memohon Kepadamu Dengan semua Nama milikmu Ini yang dikatakan Tawassul Dengan asma'ullah Al-husna Allah mengatakan Walillahil asma'ul husna Fad'uhu biha Allah memiliki Nama-nama yang indah Berdo'alah Dengan nama-nama yang indah Ini Nabi Nabi mengajari Amat kita As'aluka bi kullis min huwala Kasammaita bihi nafsat Yang kau namakan dirimu Dengan nama itu Au anzaltahu Fi kitabika Atau kau turunkan Di dalam kitabmu Baik Al-Quran Atau kitab-kitab sebelumnya Au alamtahu Ahadan min khalqih Atau pernah kau ajarkan Kepada salah satu Dari hambamu Dari Nabi-Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Rasulnya Au istagtharta bihi Fi ilbil ghaibi indak Atau kau sembunyikan Nama itu Kau simpan Hanya untukmu Gak ada yang tahu Kau jauh engkau Apa yang kita minta Antaj'alil Qur'ana Rabi'a qalbi Kita minta Agar Allah Menjadikan Al-Quran itu Rabi'a Rabi'a itu Bahasa Arabnya Biasanya Musim itu Ada namanya Musim Rabi'a Rabi'a itu artinya Musim semi Kita minta Supaya Al-Quran Jadi musim semi Hati kita Orang mana yang Tidak suka Musim semi Orang mana yang Tidak cinta Dengan musim semi Gimana kalau Al-Quran jadi musim semi Buat hati kita Jadi pelapang Buat hati kita Kemudian Wanura sadri Dan cahaya Buat dadaku Kita tahu Dosa itu Meninggalkan titik-titik hitam Yang membuat Jadi gelap Maka kita minta Agar Allah Menjadikan Al-Quran Sebagai cahaya Dadaku Dan pengusir Kesedihan Kesedihanku Yang masa lalu Ingat Huzun ini Biasanya untuk Masa lalu Dan tadi Rasa cemas Rasa khawatir Untuk masa detang Itu akan Dihilangkan Seperti itu Orang yang baca ini Maka Allah Akan Gantikan Rasa sedihnya Rasa gundahnya Diganti dengan Kegembiraan oleh Allah SWT Lihat para sahabat Ketika dengar Hadis ini Apa kata mereka Ya Rasulullah Alana ta'allamuha Wahai Rasulullah Apa kita gak pelajar ini Doa yang kau ajarkan ini Faqal Lalu Rasulullah S.A.W. mengatakan Bala Wa yanbagi liman Samia ha Ayya ta'allamaha Tentu Kalian harus belajar Dan seharusnya Orang yang mendengar Doa ini Belajar Baca doa ini Maka para jamaah InsyaAllah Besok pagi Kita akan dengarkan Dari yang sudah hafal Kalau yang belum hafal Ya masa mau didengerin Belum hafal Tapi usahakanlah Tadi kita harapan kita Ada yang kita bawa Dari sini Tapi insyaAllah Doa ini sudah ma'ruf ya Sudah pada tahu semuanya Paling tidak hanya Mengingatkan kembali Arti dari doa ini Bahwa kita adalah Hamba Allah Bapak kita Hamba Allah Dan semuanya adalah Hamba Allah SWT Hadawallahu'alam Mungkin kita masuk ke Sesetanya Jawab Tafatol Kalau ada yang ingin ditanyakan Ya Kita Ibu-ibu juga boleh tanya langsung Ada yang mau langsung nanya Bapak-bapak Ini belum bapak-bapak malah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tadi saya dengar Antum bercerita Tentang seseorang Yang melakukan dosa Dia menghina seseorang Kemudian Kemudian Ternyata Apa yang dia ucapkan Itu kejadian Di 30 tahun selanjutnya Saya dulu pernah Dengar sebuah istilah Hafan kalau saya salah Orang itu Tidak akan meninggal dunia Sebelum dia itu Melakukan apa yang dia katakan Artinya dibalas oleh Allah Dengan apa yang dia katakan Apakah itu betul Artinya Semacam Ya semacam tadi Yang antum ceritakan Yang syukur Subhanallah Ya Warahmatullahi wabarakatuh Pertanyaan yang sangat menarik sekali Ada istilah di Indonesia itu Hukum karma Apakah ada dalam Islam Hukum karma Tidak ada Tapi Orang yang berbuat dosa Pasti akan dibalas Itu sudah janji Allah Kemudian Rasulullah SAW Mengatakan Kama tadinu tudan Wal jaza'u min jinsil amal Sebagaimana engkau Berbuat Seperti itu Balasan buat engkau Orang itu akan mendapatkan Balasan Sesuai dengan Amalnya tadi Kalau tadi dia menghina orang Bisa jadi Dan jamaah Kalau Azab Allah itu Disegerakan di dunia Itu Alhamdulillah Sehingga nanti di akhirat Sudah Sudah terbalaskan Satu dosa nih Yang lainnya belum Nanti akan dihisap Di sana Jadi kalau tadi dikatakan Apakah orang itu Akan mendapatkan Balasan dari apa Dia akan melakukan Apa yang pernah Dia ucapkan Seperti itu Kalau hadith tidak ada Ada sebuah hadith Wa'if Tapi Sheikh bin Uthaymin Rahimahullah Menjelaskan Sebuah Puisi Atau Bukan puisi Syair Yang mengatakan Hati-hati Kau ngomong Nanti kau akan Di uji dengan Apa yang Kau omongkan Karena bala itu Tergantung dengan Omongan Dan itu bisa Kejadian Kita ngomong Allahuakbar Makanya kita harus Istighfar Jangan ngomongin Anaknya orang Kadang-kadang gitu Melihat anaknya orang Masya Allah Ini anak Rakus banget Makanya Dapat dua tahun Punya anak Rakus juga Kayak gitu Itu kejadian Itu kejadian kita Maka doakan Kenapa kita diperintahkan Untuk Menggampangkan Lisan kita ini Mengeluarkan kebaikan Ya tadi Supaya Tidak Tidak balik ke kita Omongan kita Nantinya Kalau kita melihat Anak Umamanya bandel Ini itu Ada orang tua Yang ketika melihat Anaknya orang bandel Dia ngomong Ya Allah Kayak ulatnya nangka Anak ini Hei Nanti tahu ulatnya nangka Masya Allah Ulatnya nangka itu Dia kecil Jadi dia neko Terus loncat Kayak gitu tuh ulat nangka Maksudnya anak ini Tidak bisa duduk Akhirnya suatu saat Dia punya cucu Atau apa Sama kayak gitu Kayak ulatnya nangka Makanya hati-hati Lisan kita Tetap kita jaga Walaupun hadis itu Tidak sahih Tapi pernyataan Syekh Huthaymin itu Menjelaskan Memang orang akan Mendapatkan balasan Dari apa yang dia lakukan Kalau itu omongan dia Bisa jadi karena omongan dia Ya Allah Hati-hati Hati-hati Memang kita berbicara Seperti itu Barakallahu fikum Nah Zaglah harta Baik Dari ibu-ibu ada Dari ibu mungkin ada Terima kasih atas waktunya Saya dari Kelaten Saya sudah mengenal Ustadz lama Tapi Ustadz belum kenal saya Masya Allah Tapi kemarin udah kenal Alhamdulillah Nama saya Matyo Ustadz Kata ayah saya dulu itu Tengah-tengah Gak lebih Gak kurang Katanya Apanya yang gak lebih Gak kurang Artinya namanya Pas-pasan gitu maksudnya Ustadz saya tinggal di Kelaten Di daerah perbatasan Pada saat saya kecil Gak ada musola Gak ada masjid Sehingga kami Bisa dikatakan kurang Pendidikan Islamnya Orang-orang tua kami dulu Sering mendatangi tempat-tempat Yang dianggap sakral Di kampung kami ada dua Yang satu namanya Kiai Tindomurti Nyai Tindomurti Sekarang saya tutup Ada TPA disana Terus yang satunya Ada sumber yang namanya Kiai Suto Nyai Suto Sekarang saya beli Dan saya dirikan masjid disana Akan tetapi Sampai saat ini Masyarakat sekitar itu masih Memuja tempat itu Sebagian Bentuk pujaannya gimana mereka? Ketika punya hajat Keluarga itu datang Membawa sesaji Dan luar biasanya lagi Salah satu santri kami Rambutnya panjang Ketika saya tanya Kenapa gak dipotong? Motongnya harus pakai kambing katanya Motongnya pakai kambing? Masya Allah Ketika kami Ustad kami berkumpul Mengajarkan sholat Ayo sholat Allahu Akbar Dia berhenti bertanya Allah ku ya potat Subhanallah Nah Seperti ini bahwa Fenomena di tempat kami itu luar biasa Bahwa santri-santri kami ini gak kenal Allah Bagaimana kami harus bersikap? Banyak yang seperti itu Ya Barakallahu fiqh Subhanallah jama'ah Kita kalau melihat Da'wah Sunnah Itu kebanyakan Di perkotaan Di pedesaan itu masih sulit Ini salah satu contohnya yang ada di Klaten Antum bisa bayangin Kemarin ada pernyataan Dari Salah seorang MUI Dia Irjen Anton siapa Purnawirawan dia cerita Di Indonesia ini Sejak beberapa tahun yang lalu Itu tiap tahun Dua juta orang Islam murtad Dua juta Cuma memang Itu mungkin apa Beberapa waktu yang lalu Ada Yang namanya Wacana Menghilangkan Agama dari KTP Itu tuh Salah satu tujuannya Supaya gak ketahuan lagi Persentase umat Islam Berapa sekarang Yang masuk Ke agama Nasoro Rata-rata yang tadi disebutkan modelnya Orang-orang yang gak tahu Sama Allah SWT Jadi dia gak kenal Sampai dikatakan Allahu Akbar Dia tanya Allah itu siapa sih Berarti kan memang Gak ada pengajaran Di sana Gak ada da'wah Mungkin gak nyampe ke sana Atau mungkin Ya Karena kesalahan Sebagian guru-guru kita Sebagian ustaz Kita harus berpikir Bagaimana desa-desa itu Mendapatkan siraman da'wah Di Pasurwannya Dekat nih Pasurwannya Ada sebuah perusahaan Dia punya anak buah 250 Dia wajibkan sholat Kepada semua anak buahnya Tapi sebagian gak bisa sholat Wudhu gak bisa Diwajibkan sholat Wudhu itu cuci kaki dulu Karena dia habis kerja Yang kotor kan kakinya Maka dia Cuci kakinya dulu Nah Alhamdulillah Parah sekali Dan yang disebutkan cerita tadi Lebih parah sebenarnya Ketika tidak tahu Siapa itu Allah SWT Maka bagaimana sikapnya Ya pendekatan kepada masyarakat Tadi disebutkan Baksos Bakti sosial Misionaris Kalau berda'wah itu Gak cuma bawa Bawa ustaz Dia bawa Bantuan Dulu Sat syuhada bahri cerita Dia da'wah di pedalaman-pedalaman Kalimantan Pedalaman-pedalaman Papua Ketika dia sampai ke sana Ternyata sudah ada Misionaris yang sampai situ Ini baru mau nyampe kita Mereka sudah lama Misionaris Nyampekan itu Akhirnya ketika da'wah ke pedalaman itu Dainya itu dibekali sama Jenset Dainya dibekali sama Jenset Jadi masyarakat kampung itu dikasih lampu Mereka tahunya dari mana Oh dari pak ustaz Jadi paling tidak ada Ada hatilah sama itu ustaz Soalnya kalau kita da'wah langsung Mereka gak akan dengar Mereka orang-orang sibuk mungkin Cari dunia ini Itu macem-macem Di sini Di Malang Malang Selatan Peniwen Itu pada tahun 98 Terjadi kristenisasinya Besar-besaran Sampai yang mati dikristankan Yang mati Permasalahan itu sampai ke Habibi pada waktu itu Jadi kuburannya orang Islam itu diganti Apa namanya Misannya itu Diganti sama Salib Sehingga orang-orang gak tahu kalau disitu ada orang Islam Ini Itu sampai ke Habibi pada waktu Pak Hartolengser Jadi ini memang PR bersama Apa yang harus kita lakukan Salah satunya tadi Mendakwain mereka tapi dengan sosial juga Bakti sosial kita punya rizki Orang-orang kampung itu Biasanya kalau kumpul Kalau ada makan Baru mereka kumpul Coba adhan di masjid Gak ada yang kumpul Bahkan bapak-bapak coba Adhan di masjid Setelah adhan disebutkan ini Habis isya ini ada pembagian uang 20 ribuan Insya Allah rami masjidnya Kalau kita berbicara akhirat Ya gak apa-apa Dalam artian kita panggil mereka Agar mereka denger nih Nikalamullah Ceritakan tentang Allah Siapa itu Allah Dan itu awal dakwah Rasul Mengenalkan Allah kepada mereka Dan mengenalkan kalau dia itu hamba Allah Kalau dikatakan tadi Memberikan sesajen Berarti dalam hatinya itu Ada kepercayaan Bahwa ada kekuatan di luar sana Yang bisa membantu dia Cuma dia gak tahu siapa Ini yang perlu kita ingatkan kepada dia Maka kayaknya harus Ya harus lebih Lebih maksimal dakwah disitu Sekarang yang ada apa Musallah Masjid Alhamdulillah Dan TPA apa Ya kebetulan kami Sudah dirikan TPA disana Namanya TPA Alhamdulillah TPA Alhamdulillah Santrinya banyak Santrinya udah berapa Seratusan Masya Allah Seratusan Ya itu masalah kami Ketika kami berdiri disana Uang masuk kesana banyak Per kakak 1 juta 1 juta dari pihak lain Tapi Menghadang kami Karena kami berada di Lokasi yang Apa namanya Setengah 50-50 Jadi non muslim Tapi nenek moyang kita semua islam Masya Allah Karena terbukti kemarin ada Kakek yang meninggal Umur 90 tahun Anaknya itu Datang ke kami untuk Didoakan Padahal putra-putra-putranya Juga non muslim Subhanallah Jadi seperti itu Ustaz Berat memang Memang salah satu kepentingnya Peta dakwah itu Mudah-mudahan di setiap kota itu Ada peta dakwah Sehingga Para ustaz itu juga tahu Mana yang harus diprioritaskan Kadang-kadang kita gak tahu Kita dakwanya disini Padahal di sebelah sono Itu yang lebih butuh Maka harapannya mungkin Bisa koordinasi dengan Ustaz-Ustaz yang ada Di Kelaten Mudah-mudahan nanti Bismillah Sudah kami siapkan Panggung untuk Ustaz Saffik di Kelaten Masya Allah Insya Allah Insya Allah Datang nanti ke Kelaten Insya Allah Tapi di tempat situ Jangan panggungnya Di tempat lain nanti Di daerah kami Ustaz Bukan di perkotaan Tapi Insya Allah Barakawafikum Iya nanti anaknya dua Insya Allah Tahib Pertanyaan selanjutnya Oh ini ada tertulis Bagus ini pertanyaannya Bagi wanita Jika membaca doa Penghapus kesedihan tadi Apakah mengganti kata Abed menjadi amah Bukan amah ya Ini yang nulis Amah itu artinya bibi Tapi pakai hamzah Amatun Artinya Budak perempuan Allah Dan kata ibin Dijadi kata bin Boleh kita baca seperti itu Kita ganti karena memang Allahumma inni amatuka Bintu abdika Bintu amatika Walaupun kalau kita baca Seperti yang dibaca oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Itu sebenarnya Tidak masalah Namun kalau diganti Dengan yang Ibnu amatika ini Tidak ada masalah Insya Allah Tapi kalau yang gak hafal Kecuali yang tadi kita ajarkan Gak ada masalah Karena Ada sebagian lama yang ngatakan Ketika doanya kayak gitu Dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Ya kita baca Seperti itulah Rafatnya memang kayak gitu Kita baca seperti itu Barakallahu Fikm Saya mau tanya Saya berencana Mau umroh di bulan Ramadan Dengan teman-teman Tapi istri saya Belakangan ini Dia ingin ikut Keinginan istri Sangat kuat untuk ikut Apakah saya batalkan Umroh dengan teman-teman Dimana semuanya laki-laki Dan saya umroh dengan istri Atau sebaliknya Saya tetap umroh dengan teman-teman saya Tolong pencerahannya Ustaz Assalamualaikum Sebagian orang lebih cinta Sama temannya Daripada sama istrinya Iya ada Ada yang lebih berat Sama temannya Yang pertama Kita tahu Istri umroh itu butuh Mahrum Kalau sang suami berangkat Kemudian nanti istrinya berangkat Dengan siapa Maka kalau kita Kalau anda lihat Dia umroh bersama istrinya Dan bersama teman-temannya Bisa Bisa apa gak bisa Bisa sebenarnya Gak ada khusus Ini umroh buat laki-laki doang Gak ada Pesawatnya itu campur laki-perempuan Tempat tawafnya juga campur Laki-perempuan Kadang-kadang bingung Nanti gimana istri anak Kalau tawaf Semuanya laki Yang gak masalah Yang laki tawaf sendiri Yang dia sama istrinya tawaf Saipun seperti Di pesawat gimana Ustaz Sohib Ana semua laki Emangnya di pesawat laki semua Insya Allah gak ada Pesawat yang khusus Setelah laki Sampai sekarang belum ada Jadi Bismillah Dia berangkat Sama istrinya Sama teman-temannya juga Gak ada masalah Kadang-kadang teman-temannya Ngelihat Ini gimana Ini tidak setia Sama kita Subhanallah Ini Ucapan setia ini Kadang-kadang tidak pada tempatnya Orang kadang-kadang seorang Istri mengatakan Itu Orang-orang yang kawin dua itu Tidak setia Eh Subhanallah Apakah Rasulullah SAW Tidak setia Enggak Beliau adalah setia Tapi ucapannya Jangan Jangan tidak setia Bahasanya itu Mungkin perlu dirubah Barakallahu wa'alaikum Ini pertanyaan Bila kita dahulu punya dosa-dosa Dosa-dosa masa lalu Yang sangat banyak dan besar Apabila kita sudah istighfar Dan tidak melakukan dosa-dosa tersebut lagi Apakah Allah sudah menerima Tawabat kita Dan mengampuni dosa-dosa kita Bagaimana kita tahu Kalau tawabat kita sudah diampuni Allah SWT Jazakallahu khairan Ma'asyal muslimin Rahimakumullah Seorang hamba Itu mengabdi kepada Allah Di antara harap-harap cemas Kita mengharap Dosa kita diampuni Tapi kita juga cemas Jangan-jangan Enggak diampuni Jangan bilang Anda sudah tawabat Sudah selesai Subhanallah Siapa yang tahu Bahwa tawabatmu itu diterima oleh Allah SWT Siapa yang tahu Enggak ada yang tahu Kita cuma bisa berharap Maka kalau kita lihat Para sahabat Nabi Radiyallahu ta'ala Anhum ajmain Mereka kondisi mau mati itu Ingat sama dosa-dosanya Ya Allah Takut Dia enggak diampuni dosanya Dan itu tanda keimanan Ketika seorang bertanya ini Ini tanda keimanan Tapi kalau tadi dikasih tahu Kalau dia dikasih tahu Inti tobatnya sudah diterima Alhamdulillah Dia enggak ada Enggak ada rasa cemas Yang menambah dia Untuk beribadah lebih banyak Kepada Allah SWT Ketika orang melakukan dosa Dia bertobat Syaratnya tobat itu Pokoknya dilengkapin lah Insya Allah Allah terima Insya Allah Allah terima Karena kadangkala kita merasa Syaratnya sudah lengkap Padahal belum lengkap Nih kadangkala kita berangkat ke Ke perusahaan Atau ngurusin sertifikat tanah Sudah bawa syarat-syarat Menurut kita sudah lengkap Sampai sana Oh ada yang kurang Pak Waduh ini kayaknya nyari-nyari aja Memang padahal kurang Kita pun ketika bertobat kepada Allah Mungkin kita merasa sudah lengkap syaratnya Tapi menurut Allah Belum lengkap Syaratnya tobat yang pertama Meninggalkan perbuatan dosa itu Yang kedua Yang pertama menyesali Setelah menyesali dia meninggalkan perbuatan dosa itu Yang ketiga Berazam untuk tidak mengulangi perbuatan dosa itu Azam Kalau aku gak mau ngulangin lagi Kalau dia ngulangin lagi gak masalah Karena dia azamnya tidak mengulangin lagi Namanya keinginan Dia tidak mengulangin Tapi kadangkala digodain setan lagi dia Melakukan dosa lagi Yang jadi masalah Kalau dia Ngomong gini Kayaknya aku mau berhenti berbuat dosa bulan inilah Mudah-mudahan Allah ampuni aku Bulan ini dia mau berhenti dosa Bulan depan lanjut lagi Itu tidak akan diterima Yang berurusan dengan manusia Ya Dia harus minta maaf sama mereka Atau mengembalikan apa yang mereka Barakallahu fikumam Setelah keluarga anak Masih ada yang melakukan Bid'a-bid'a Masalah acara musik Dengan musik-musik Yasinan dan sebagainya Bagaimana sikap anak Untuk menyadarkan mereka Agar tidak tersinggung Ketika disampaikan yang hak Karena sering malah emosi Malah mereka emosi dan bilang Kamu ikut ngaji sudah Baru ikut ngaji sudah Kayak gitu Naam jama'am Memang kalau kita lihat Banyak masyarakat kita itu Yang belum Faham tentang Islam Yang sebenarnya Bahkan Islam sekarang ini Banyak dirusak Dengan munculnya Aliran-aliran yang ada Ada istilah Islam fundamentalist Ada Islam Radikal Ada Islam Liberal Ada Islam Emansipatoris Ada Islam Garis lurus Atau apa Macem-macem Sehingga orang itu Tidak tahu mana Islam yang benar Islam yang benar itu Yang mana sih Yang diajarkan oleh Rasulullah Ada istilah baru Islam Nusantara Subhanallah Sejak kapan ada Islam Nusantara Muslim Nusantara Iya betul Muslim Nusantara Betul Ada Muslim Yang fundamentalis Betul Ada Muslim Yang liberal Betul Tapi Islam Enggak Islam ini agama Yang dirudukan Allah Subhanahu wa ta'ala Bagaimana bisa disebut Islam itu radikal Kalau oknumnya Seperti itu Iya ada Maka bagaimana kita Menghadapi masyarakat kita Iya Menghadapi keluarga Yang pertama Dengan akhlak yang mulia Rasulullah S.A.W. 40 tahun Di Mekah itu Tidak berda'wah Tapi Allah Menunjukkan kepada Orang Mekah Kalau Muhammad S.A.W. Adalah Orang yang paling mulia Di Mekah Itu pun Masih ditolak Sama kaumnya Penduduk Mekah Ketika ditanya Amal Rasul S.A.W. Kalian pernah Melihat aku berbohong Apa kata Penduduk Mekah Ajar Rupna Alaykah Gak pernah Kau berbohong Dia tahu Nabi S.A.W. Gak pernah berbohong Tapi ketika Disampaikan dia Sebagai utusan Allah Mereka gak terima Maka kita perlu Tadi Dengan cara Yang baik Kemudian Mengingkari Kemungkaran itu Ada Jenjangnya Ada Kemaksiatan Ada Mungkin Bid'ah Ada kesyirikan Kemudian Bid'ah ini Bertingkat-tingkat Ada Bid'ah yang Sampai Mengkafirkan Ada Bid'ah yang Tidak Mengkafirkan Cuma Sekedar Berdosa Orang itu Tapi tetap Itu perbuatan Tidak dianggikan oleh Rasul S.A.W. Bagaimana Sikap kita sekarang Dia melakukan Dosa-dosa Bid'ah Dan syirik Yang syirik dulu Yang kita perbaikin Gak usah Ngomong yang tadi Syiriknya tadi Yang sesajen-sesajen Itu yang perlu Dilurusin dulu Kalau kita Yang lurusin sesajen Biasanya Masyarakat itu Kalau kita sudah Ngomongin Bid'ah-bid'ah Mereka Lentang Ini Aliran Aliran apa Ini Karena Menurut dia Yang dilarang oleh Ustadz ini Sesuatu yang Baik Buat mereka Baik Kenapa dilarang Aliran apa Maka kita mulai Dari Tadi yang syirik Kita mulai Dengan Tauhid Yang kedua Cintakan Mereka Kepada Sunnah Gak usah Ngomong Bid'ah Karena orang Ada yang Sensitif Dengan kalimat Bid'ah Kalau dengan Bid'ah itu Langsung Gemeteran Katakan Tunjukkan Sunnah Ini sunnahnya Rasul Karena manusia itu Kita harus Akui bersama Umat Islam khususnya Memiliki Keinginan Berbuat baik Punya Di hatinya Keinginan Terbuat baik Sekarang Tinggal Berbuat baik Itu Diarahkan Orang Yang suka Puasa Kasih tahu Puasa yang Sunnah itu Gimana Kan ada Orang-orang Yang puasa Mutih Puasa 40 hari Berarti Dia suka Puasa Yaudah Jangan dilarang Kita katakan Nih Ada puasa Yuna Inti Kalau ingin kuat Pengen gagah Kayak Nabi Daud Itu puasa Daud Nabi Daud Masya Allah Besi itu Allah Jadi bikin baju besi itu Pakai tangannya Jadi besi itu Jadi lembek Buat Nabi Daud Kalau orang kan Biasanya puasa Mutih Pengen apa Pengen sakti Allah Jadi Seperti itu Kemudian dengan Cara yang bijak Apalagi kalau kita Kasih tahu Orang tua kita Tadi ingat Pelan-pelan Rasul Sallallahu Sallam Ketika di Mekah Bayangkan 10 tahun itu Kira-kira Tidak ada kewajiban Sholat Sholat itu Tidak wajib 10 tahun Jilbab Tidak ada jilbab Jilbab baru ada Dimana Di Madinah Setelah hijrah Jadi kalau ibu-ibu Ngelihat keluarganya Tidak pakai jilbab Jangan jilbabnya Dulu yang dikasih tahu Kalau dia Tidak pakai jilbab Dan tidak sholat Apa yang perlu dikasih tahu Sholatnya dulu Eh kok sholat lah Berarti itu Biar dia Tidak pakai jilbab Yang penting sholat dulu Setelah itu baru Kadang-kadang ada orang Baru tobat Kasih tahu Kau tidak boleh ini Tidak boleh Tidak boleh Kata dia Berat banget Biar satu dulu Sholat dulu Dia amalkan Seperti itu Insya Allah Juga mohon saran Ustaz bagaimana Mengajak Mengajak anak Untuk menutup ilmu syarih Tapi anak kerja Di luar kota Dia masih sangat jahil Jazakallah khair Dari hamba Allah Dari Surabaya ini Berkaitan dengan anak-anak kita Kadang-kadang memang Orang tuanya Baru belajar Sehingga anaknya Tidak pernah diajarin Dulunya Akhirnya orang tua Berpikir bagaimana Ustaz sekarang Anaknya sudah gede Kalau masih kecil Insya Allah Masih bisa diajarin Gede itu kan Kayak pohon Kalau sudah gede Sudit untuk Dibelokin Bagaimana caranya Ya Salah satunya Ibu harus sering Selantiasa telpon Sama anak Yang ditanyakan Sama anak itu Jangan cuma Dunia Bagaimana sehat Kabarnya Bagaimana itu Tanyakan kepada anak kita Tentang Kur'an Nah Sudah baca Kur'an hari ini Dia Beda nih Pertanyaan ibu Nah Kau salat subuh Jumlah berapa Pertanyaan-pertanyaan Yang Membuat anak itu Mudah-mudahan Dia kembali Kemudian Berkaitan dengan Dia di luar kota Kita cari Tahu Kota Dia di Jember Oh di Jember Ada STDI Minta sama anak Di sana ada kajian Ibu mintalah Kalau datang Sekali Sekali aja Datang Harapan kita Dia dengan datang Sekali ketemu Dengan saudara-saudara Yang beriman Yang bertakwa Mudah-mudahan Dia datang lagi Nanti Jadi bahasanya Orang tua memang Sama anak yang Sudah dewasa itu Sudah gak bisa Perintah Karena mereka Sudah besar Biasanya Bahasanya itu Meminta Rasul Sallallahu Alayhi Sallam Pernah di malam hari Dia ketuk rumahnya Fatima Bersama Ali Ini udah nikah Fatima sama Ali Diketuk sama Rasul Sallam Nabi mengatakan Alatu solian Kalian gak solat nih Jadi pertanyaannya bukan Eh bangun Bangun Solat Udah dewasa mereka Jadi bahasanya harus bahasa Yang membuat mereka Tergerak hatinya Dia tahu nih Bapaknya atau ibunya Menghargai dia Sebagai anak yang dewasa Sehingga sang anak Akan merasa Dia harus menghargai Orang tuanya Tapi kalau ngasih taunya Sudah dengan emosi Ini itu Ya Udah berat Pohon tuh Kalau sudah kaku Susah untuk dibelokin Nah ini pertanyaan Nanti mungkin kita akhirkan Di pertanyaan terakhir Berkaitan dengan masalah Isbal atau cingkrang Sejauh mana kita Menyikapinya Dan hukumnya untuk laki-laki Nah Jam berapa nih Jamah Udah jam 6.31 Insyaallah kita Lanjutkan nanti Setelah solat Duhur Insyaallah Setelah solat Duhur Mengkosilahkan yang Mau bermain Sama anak-anaknya Sama keluarganya Karena ada Momen-momen yang Kadang-kala bapak Bapak gak bisa bermain Sama anaknya Bapak cuma mau Ya senang sendiri Kalau mau main Saya main sama ibunya Bapaknya maunya Ngobrol sama sahib-sahibnya Beda kelasnya Sama sekali-kali lah Main sama anaknya Lihat anaknya itu Main Karena kita tadi Tema kita adalah Berlibur sambil Mengaji Di tempat ini Hada wallahu a'lami sawab Subhanakallahumma Bi hamdika Ashadu an la ilaha Ila anta Astaghfiruka Wa atubu ilayk Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati